hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bagaimana Pak tukang hari ini semoga selalu sehat dan dilanjarkan segala riskinya ya di calon jumpa untuk kembali sama Wari ini dari sedang proses pengecatan ya ini untuk lisplang dudukan kupah kecil ini udah jadi ini saya sedang mengecat untuk bagian badannya ya badan dudukan kupah kecil ini ini untuk variasinya kemarin sudah saya upload tutorialnya pembuatannya tinggal pengecatan jadi untuk yang baru menemukan channel lehari ada bagian untuk menekan tombol subscribe agar lari tetap semangat dalam pembuatan video dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan komennya jika video ini bermanfaat oke lanjut untuk first proses pengecatan ini tahap awal dalam pengecatan itu pengamplasan ya tapi tadi udah saya amplas jadi saya langsung setelah mengamplas ini langsung pengecatan namun untuk langkah awal ini bukan cat masih sebenarnya tapi dia ya biasa dibilang alkali gitu alkali ini sendiri adalah perkat tapi warnanya ya sama dengan cat tapi sepertinya bukan cat dia itu perkat agar cat warnanya itu lebih lebih apa gimana ya warnanya lebih keluar dan yang juga untuk daya tahan rekatnya itu bertambah nah ini untuk bagian dasar hijau jauh muda kita pengecatan untuk bagian dalamnya dulu agar finishingnya itu lebih mudah karena bagian dalam kalau buat finishing itu pasti nyoret ya masih kecoret itu bagian dari jadi untuk yang kita cat itu yang bagian dalam dulu untuk catnya sendiri saya menggunakan cat premium merek jotun ini udah terbukti kualitasnya daya tahan bisa mencapai 12 tahun ya tergantung pergantung permintaan dan kebutuhan kita tapi untuk cat yang saya gunakan ini cat eksterior yang premium jadi ini tahan sampai 12 tahun dan cat ini kita ngoplos sendiri nanti ada video tentang tentang pengoplosannya jadi kita tidak perlu mengecat eh membeli cat satu persatu mas karena itu pasti banyak jadi kita cuma beli warna pokoknya saja kemudian kita kita upload sendiri bagaimana cocoknya untuk warna yang cocok bagaimana jadi lebih mudah dalam kombinasi warnanya tuh penemuan apa mencari akselerasi apa terjadi biar pantas gitu kita lebih mudah gitu beda kalau kita langsung pilih pilih di tokonya kadang-kadang warna yang kita pilih di majalah atau di tabloid warnanya itu ketika sudah dioplos warnanya beda gitu nah itu yang saya takutnya itu makanya saya ini oplos sendiri ya dan warna yang diinginkan pun ya sesuai dengan permintaan dari pengurus masjid untuk warnanya sendiri ini dominan hijau ya hanya kita benahi untuk bagian yang muda yang tua gitu kalau kombinasinya itu ini mengarah ke gradasi ya gradasi itu cat kombinasi cat satu warna tapi dia itu untuk warnanya berurutan atau berkelanjutan maksudnya umpama hijau tua itu lebih ada yang muda lebih ada yang muda lagi gitu dan akhirnya ketemu kuning gitu tapi kuningnya itu tetap ada hijaunya nah itu namanya gradasi masa dan disini permintaan pengurus masjid ini masjid mau diberi warna gradasi tapi tetap untuk warna pokoknya itu hijau nah ini sesuai dengan alirannya hijau warna kesukaan api juga dan untuk kuasnya kita menggunakan kuas yang premium juga ya kalau bisa ya menggunakan kuas yang itu yang pokoknya yang bagus kan takutnya kalau pakai kuas yang biasa itu bulunya ada yang ketinggalan atau protol gitu akhirnya ya kita harus bersihin lagi ini kalau cat yang premium itu lebih halus eh kuasnya dan juga itu kuasnya bulunya nggak mudah rontak gitu dan untuk lapisan catnya ini saya kalau mengecat itu biasanya dua lapis ya tiga lapis dengan alkalinya alkalis satu lapis untuk cat warnanya itu dua kali pengecatan tapi lebih bagus lagi kalau tiga mas tiga itu lebih padat lagi warnanya lebih cerah lagi lebih bagus tapi kalau kiranya dua lapis itu udah bisa menutupi pori dan warnanya padat nggak masalah mas dua lapis pun jadi asalkan jangan satu lapis karena kalau satu lapis itu pasti ada bagian yang tidak tertutup ya pori-porinya yang namanya juga hanya satu kali gitu nggak mungkin kalau bisa langsung padat biaranya kalau ditebelin langsung itu nanti teksturnya itu nggak halus terus ada kasar-kasarnya gitu makanya yang bagus dua kali atau tiga kali jadi tipis-tipis tapi terus nggak sekali tebel itu pasti teksturnya nggak lembut atau nggak alis pasti ada kasar-kasarnya kalau langsung tebel sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya oke, dan ini untuk kasih lahirnya mas ini ada sedikit perubahan tadi bagian sini list plangnya juga sudah bagian bawahnya juga sudah dan ini masih proses bagian list plang induk ya yang bawah ini oke sekian dulu video dari saya semoga ilmunya bermanfaat terima kasih untuk yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh